bismillahirrahmanirrahim baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim inna hamdalillah solatan wassalaman ala rasulillah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salallahu alaihi wassalam la nabiya ba'dah amma ba'd saudara ramadhani dan saudari siti maharani sekarang saya tanya pula kamu pak gato orang kini tuh pacaran apa enggak? ya sudah berapa lama? hah? gak ada terlalu lama? ada setahun? belum ya? belum nah artinya tuh memang gak boleh cukup lama-lama kalau lahan umpamonya ya sudah nih kak kan gitu kan tertandu kalau lama tanyan umpamonya nah jadi apa namanya tuh bak gato orang itu tua tuh kecak lengan laba lengan kecak beti selapa beti acubu ya kan gitu tapi jangan enggak nyanyu-nyubu itu ya anaknya boleh jadi dengan seperti itu nanti sehingga apa? sehingga itu memang harus naik masalah penghasilan itu nanti saya kasih tau seperti apa agar kamu jadi orang kaya nah ini jarang diketahui orang jadi orang yang nganu kesini nih saya kasih tau kalau ayah kamu dulu udah ketemu udah materi macam koko nah jadi untuk terciptanya rumah tangga yang baik itu rumah tangga yang islami itu rumah tangga yang harmonis itu rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang itu sakinah mawadah aroma itu itu enggak bisa dengan bin selabin abragadabra saja dan dia tidak akan muncul begitu saja tanpa anda berusaha untuk itu makanya kalau nak tenang umpamu nyuhidup berzikirlah kepada Allah kan itu ala bizikrillah fatmainal kulu dengan zikir kepada Allah dengan ingat kepada Allah akan dapat menenangkan hati menenangkan jiwa nah disamping itu agar kita tenang dalam kehidupan rumah tangga bagaimana juga dekatkan juga diri kepada Allah dan gitu jangan umpamu nyuhi lagi mp apa namanya itu giliran datang kewajiban kita umpamu nyuhi kita tidak mau laksanakan ketika sudah hidup rumah tangga itu kalau selama kau lagi bujangan tuh mpamu nyuhi lagi jarang lagi semayang mpamu nyuhi wah ya wadah pak awak tambah pesantren tentu lagi awak tidak usah lah awak aku 7 tahun di pesantren itu kadang-kadang beratnya nasib apalagi tuntutan kerja tapi di dalam rumah tangga kita nanti tidak bisa lagi seperti itu supaya apa supaya rumah tangga itu diridui oleh Allah s.w.t nah kemudian setelah kita mendekatkan diri kepada Allah kita harus melaksanakan kewajiban kewajiban kita antara suami istri kewajiban suami laksanakan kewajiban istri laksanakan beratkah kewajiban itu beratnya nah wajibu jangan kamu nak nikah anda lah sebagai seorang suami kewajibannya pertamanya adalah sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga makanya tadilah tukang jadi imam nah itu pertanyaan awal tadi itu oh tukang lagi dikit paling indahnya untuk di rumah tangga jadi disitu adalah kita sebagai imam dalam kehidupan rumah tangga itu sebagai kepala rumah tangga sebagai pemimpin dalam kehidupan rumah tangga tapi jangan pula mentang-mentang kita sebagai pemimpin sebagai kepala rumah tangga umpamonyo sebagai laki makanya orang di dalam itu saya ingin di rumah tangga itu mentang-mentang jadi laki kan kau kau bini saya kau nunggut apa itu saya kehe ah makanya orang sumai itu iya kehe nengatur itu nendaknya macam itu tapi bagaimana dasarnya disitu adalah wasawiruhumfil amri artinya antara suami dengan istri itu harus selalu seia dan sekata harus selalu bermufakat harus selalu bermusawara artinya transparan kau lu sama kau lu keile sama keile modem itu rumah tangga ini jangan suang kulu suang kili nendaknya jadi apa yang kata bini menondakkan lah te yang kata laki awak udah tunggu lah kan kan nak balik-balik tak berhenti nendaknya macam itu nah kemudian apa lagi memcukupi kebutuhan rumah tangga makanya tadi saya tanya penghasilan berapa lah telap apa tidak kan gitu lagi 2 juta cuman untuk zaman kini apalagi sering nanti umpamnya datang paket COD setiap minggu umpamnya datang aduh BCOD yang baju lah yang ikul lah segala macam aduh lagi umpamnya karena ini besar pula pasak dari tiang nah teman pecahnya itu namulah besar pasak dari tiang jadi kemudian mencukupi kebutuhan rumah tangga dari segi apapun dari segi makannya dari segi minumnya dari segi pakaiannya dari segi tempat tinggalnya jadi harus dicukupi dan nih oh iya lah karena apa karena kunna libasullakum wa antum libasullakun kata Allah Ta'ala itu seperti itu suami itu adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami makanya harus kita elok-elok membuat pakaian kita supaya supaya kita nyaman makanya kamu dengan kita pakai baju ini kita kalau nak pakai baju ini kalau kita nak nyaman makanya pertamunya nak bersih iya kan sudah itu kalau kusutnya digosok kan gitu kalau kurang wangi dikasih pewangi dikasih parfum dan segala macam sehingga kita makanya nyaman pede gitu mencukupi kebutuhan rumah tangga dari segi tempat tinggal saya selalu sarankan disini pak kepada calon pengantin itu jangan lamu-lamu tinggal di rumah mertuwo dan orang tua itulah saya sarankan elok banyak rumah daripada banyak serumah gantung orang itu jadi begitu jangan lalamu kalau lalamu di rumah orang tua dan di rumah mertuwo segala udah elok yuk saya lakan dengan awak lah iyo sebab apa kita kok harus berdiri di kaki sendiri jangan lagi umpamu kau ku selalu ini umpamu sudah jadi tanggungan orang tua jangan setelah berlaki jadi tanggungan orang tua juga berat amat orang tua sudah itu lagi lah apa aduh pula anak lah jadilah ngalah cucung pula bilong iyalah jadi begitu makanya harus berdiri di kaki sendiri kami orang tua ini itu hanya sekedar neneng memandang dari jauh kembali cuman perjalanan anak saya sekedar itulah bantu dengan doa itu nah jadi model itu dia nanti kalau ada rejeki segerakan tapi kalau kau tinggal di rumah orang tua kamu umpamu tinggal di rumah orang tua saya mohon maaf lah saya kalau kita di rumah Dewi walaupun yang kita punya yang dapat dengan kita itu cuman sendok patah makanya itu akan kelihatan bahwasanya itulah harta kita betul apa tidak tapi kalau kita tinggal di rumah orang tua kau belinya lah mobil wajar lah dapatnya mobil matuhnya pak kebunnya kalau banyak deh hantuh bagi makan deh kadang banyak kredit itu lagi apalah tidak telap deh macam itu dan itu seluruhnya harus dijago aduh saduh zaryah namanya apa istilahnya jangan gara-gara kita orang berdoso jangan gara-gara kita orang bergunjing jangan gara-gara kita orang ngupat nah jadi jadi seperti itu kemudian setelah itu apa lagi berikan kepercayaan kepada istri dalam mengurus perekonomian jadi dan nih aku kolah nyubuh yuk eh gedang nih ya tak supa ngeluaran coba aku pulak dulu ada seminggu telah eh eh kalau macam abang cubunya lah katanya rumah yuk yuk pedak lagi abang cubu awak lah nak kepasar kan gitu buah cubunya lah pak lebih gedang dari itu rupanya keluar nah jadi jadi begitu berikan kepercayaan nah itu saja barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berikan kepercayaan berikan kepercayaan